Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Renungan Harian Toraya edisi Jumat 3 Februari 2023. Puji syukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan nafas dan waktu kesempatan untuk bersekutu di dalam Renungan Harian Toraya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari kita minta tuntunan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaanmu dari malam hingga menjelang pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas nafas dan kehidupan yang masih kau berikan kepada kami. Untuk mendasari kami di dalam aktivitas kami, kami akan membaca dan merenungkan akal firmanmu. Sehingga apa yang kami membaca dan kami renungkan dapat tertanam dalam hati kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Yakobus 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Di bawah judul, Peringatan Kepada Orang Kaya Jadi sekarang, hai kamu, orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan gengan. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upaya yang kamu tahan dari buru yang telah menuai hasil adamu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit penemu. Dalam kemewahan, kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu, sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dalam pembacaan kita, Yakobus 5, ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-6, diberi tema, Kaya untuk mengasihi. Sugi Syamamase Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, seorang pemuda bernama Saleh, memiliki ambisi yang sangat kuat untuk menjadi orang sukses dan kaya raya. Untuk sampai pada tujuannya itu, ia berusaha keras. Ia bahkan tak segan melukai dan merugikan orang lain. Ia sering tidak membayar upah orang-orang yang dipekerjakannya. Yang dipikirkannya hanya terus mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hingga suatu saat, rumahnya kebakaran dan menghanguskan semua uang dan hartanya. Ia kemudian sangat sedih meratapi musibah yang menimpah dirinya. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi kaya memang menjadi dambaan banyak orang. Tetapi sering kekayaan itu menjadi senjata untuk menindas orang lain. Sama halnya yang terjadi dalam perikob pembacaan ini. Yakobus memperingatkan orang percaya untuk tidak melekatkan hati pada kekayaan. Karena mereka menindas para buruh dan pekerja. Mereka hidup berpoyak-poyak dan tidak memperhatikan orang miskin. Bahkan mereka tega membunuh orang yang benar untuk kepentingan mereka. Peringatan ini ditegaskan kepada mereka disertai dengan penghukuman yang akan mereka alami. Penghukuman itu berupa kehilangan harta yang mereka jaga. Karena kekayaan itu bisa lenyap. Jabatan bukanlah segalanya. Emas dan perak bisa rusak. Bahkan bisa merusak diri mereka sendiri. Harta itu harusnya mereka pakai untuk menolong dan mengasihi sesama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita semua juga tentu punya keinginan untuk menjadi orang yang sukses dan berhasil. Tetapi peringatan Tuhan berlaku juga bagi kita semua. Jangan sampai hati kita melekat pada harta. Sehingga membuat kita melupakan Tuhan dan sesama. Harusnya harta yang diberikan Tuhan dipakai untuk mengasihi. Amin. Bapak Ibu, Saudara Saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari kita kembali satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapak kami dalam surga. Tahan tintingnya kami mengucap syukur Tuhan. Atas anugerah, nafas, dan kehidupan yang kau berikan hingga saat ini. Sehingga kami dapat membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan Tuhan. Dapat tertanam dalam hati kami. Dan kami dapat memperlakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui firman-Mu ini juga menjadikan dasar kami di dalam aktivitas kami. Sehingga kami dapat memperlakukan di dalam kehidupan kami. Dapat sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, Allah Bapak kami dalam surga. Terima kasih juga atas pekerjaan yang telah kau berikan Tuhan. Biarlah pekerjaan kami pada pagi hari ini. Dapat berjalan sesuai dan seturut kehendak-Mu. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Kam sudah berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!